Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Jadi begini, tadi pagi saya membuat tulisan yang membahas tentang Bagaimana tubuh anda itu sebenarnya bisa membuat gula sendiri Lewat proses yang dinamakan glukoneogenesis Nah, tapi sayangnya tulisannya agak panjang Jadi untuk anda yang gak terlalu suka baca Saya putuskan untuk membuatkan dalam versi video Tapi sebelum saya jelaskan tentang bagaimana proses Dimana tubuh anda memproduksi gula sendiri Saya akan umumkan terlebih dahulu siapa pemenang giveaway yang pernah saya adakan Untuk mendapatkan 2 botol parfum Toronto Dan pemenangnya adalah Pertama, Mas Andihas Kemudian yang kedua adalah Mas Dulhanan Jadi untuk Mas Andihas dan Mas Dulhanan Silahkan hubungi saya untuk mengirimkan alamat anda Nomor WA saya akan ada di kolon deskripsi Atau di postingan di komentar yang akan saya pin Silahkan hubungi saya nanti akan saya kirimkan ke alamat anda Dan anda cuma menanggung ongkos kirim Dan langsung kita kembali ke topik yang saya bahas tadi Bahwa tubuh kita itu bisa memproduksi gula sendiri Lewat proses yang namanya glukoneogenesis Ceritanya begini Dulu saya divonis mengalami diabetes ya Gula darah saya waktu itu sekitar 270 mgdl begitu Nah, dalam kondisi diabetes itu Dokter meminta saya untuk mengendalikan gula saya gitu Nah, ketika dokter mengatakan kendalikan gula darah saya Yang ada di dalam pikiran saya waktu itu cuma 2 hal Pertama, saya harus mengkonsumsi obat penurun gula darah Yang paling populer ya Yaitu metformin Dan yang kedua Sebisa mungkin saya menghindari makanan-makanan Atau minuman-minuman yang manis dan tinggi gula Dan dua ini sudah saya lakukan Cuma, saya mengalami sendiri Kenapa setelah berbulan-bulan Saya menghindari makanan-makanan yang manis Ataupun minuman yang manis Dan juga rutin mengkonsumsi metformin Kenapa kadar gula darah saya nggak turun-turun Kadar gula darah saya tetap tinggi Di atas 170-an begitu Meskipun saya udah jarang banget makan makanan yang manis Dan saya rutin mengkonsumsi metformin Itu di satu sisi Kemudian di sisi yang lain Di poin yang kedua Saya waktu itu kan seneng banget dengan dunia internet marketing ya Lagi semangat-semangatnya gitu Dan setiap hari itu Di depan laptop, di depan komputer Dan nggak tahu Sampai sekarang kayaknya masih banyak juga ya Orang-orang kalau sedang intens di internet marketing Itu biasanya suka banget dengan begadang Jadi tidurnya larut malam Dan waktu itu saya biasanya tidur jam 1 atau jam 2 Terus kemudian nanti bangun pada saat sholat subuh Dan setelah itu tidur lagi sampai sekitar jam 12 siang gitu Nah jadi ada dua kondisi Dimana saya sudah Menghindari makanan-makanan yang manis dan bergula Dan saya juga sudah minum metformin Dan kondisi yang kedua Saya serang banget begadang Nah dari dua kondisi itu Kemudian saya mikir Saya sudah makan makanan yang nggak terlalu bergula Dan nggak manis Dan saya juga sudah rutin mengkonsumsi metformin Tapi mengapa gula darah saya nggak turun-turun Gula darah saya tetap tinggi gitu Sementara dokter menyarankan gula darah saya Sebaiknya kalau bisa di bawah 100 mgdl gitu Nah lama-lama saya mikir apa jangan-jangan yang membuat gula darah saya tinggi itu gara-gara begadang ya Nah tapi kemudian saya mikir juga Kalau gara-gara begadang apa hubungannya begadang dengan kenaikan gula di dalam darah Emang nyambung, emang ngaruh gitu Nah singkat cerita akhirnya saya mencari tahu apa sih relasinya begadang dengan tingginya gula di dalam darah Dan sampai akhirnya saya memahami satu gagasan yang intinya begini Pada saat tubuh kita mengalami stres ya Pada saat tubuh kita mengalami stres Itu tubuh akan memproduksi dua buah hormon Yang pertama adalah hormon ghrelin Hormon ghrelin itu disebut sebagai hormon lapar Fungsinya adalah mengirim sinyal kepada otak agar anda makan Dan pasangan dari hormon ghrelin adalah hormon leptin Jadi hormon leptin ini adalah hormon kenyang Dan fungsinya adalah mengirim sinyal kepada otak bahwa anda berhenti makan Nah selain hormon ghrelin Tubuh juga akan menciptakan yang namanya hormon kortisol Nah hormon kortisol ini selalu identik dengan kondisi stres Karena itu hormon kortisol juga disebut sebagai hormon stres Nah stres itu sendiri kan ada bermacam-macam ya Ada yang stres yang bersifat psikologis Ada juga stres yang bersifat fisik Yang psikologis itu misalnya Anda habis mendapatkan kabar yang gak enak Atau kondisi yang kurang menyenangkan Anda habis dimarah-marah orang Anda sedang emosi Kemudian anda kurang piknik misalnya Atau anda terlalu banyak nyinyir politik ya Cebong kampret itu pasti hormon stresnya tinggi Terus selain itu juga ada yang Stres yang bersifat fisik Misalnya anda habis berolahraga Habis nge-gym angkat beban dan lain sebagainya Dan begadang itu ternyata salah satu bentuk stres Yang bersifat fisik begitu Nah pada saat anda stres Terutama pada saat anda begadang Maka tubuh akan merespon dengan menciptakan dua hormon tadi Pertama hormon ghrelin atau hormon lapar Dan yang kedua adalah hormon kortisol Nah pada saat hormon kortisol anda tinggi Pada saat tubuh anda mengalami stres Baik itu psikologis maupun yang bersifat fisik Maka untuk meredakan stres itu Tubuh membutuhkan energi yang sangat besar Dan pada saat itu maka tubuh akan Memanfaatkan semua cadangan energi yang ada dalam liver Cadangan energinya berupa glikogen atau cadangan gula Akan tetapi liver kita kan cuma bisa menyimpan glikogen sebesar 100 gram Dan kalau dibikin kalori 1 gram glikogen atau 1 gram gula Itu kan kalorinya cuma 4 Jadi kalau 100 gram maka kalorinya hanya sekitar 400 Itu sedikit banget 400 itu nggak banyak kalori 400 Nah karena kalorinya hanya dalam nubah sedikit Hanya 400 kalori Maka untuk meredakan stres yang terjadi dalam tubuh anda Akibat begadang salah satunya Tubuh akhirnya memproduksi gula sendiri Nah yang membuat gula adalah liver kita Lewat proses yang namanya glukoneogenesis Gluko itu artinya glukos atau gula Neo artinya baru dan genesis artinya pembentukan Jadi glukoneogenesis adalah satu proses Di mana liver anda memproduksi gula baru Untuk meredakan stres yang terjadi di dalam tubuh anda Nah karena itu pada saat anda mengalami stres Maka kortisol anda akan tinggi Dan pada saat kortisol anda tinggi Maka gula darahnya akan tinggi Nah dari situ terjawab Mengapa saya yang diabetes Yang rutin mengkonsumsi obat diabetes Dan menghindari makanan-makanan yang bergula Tapi gula darahnya nggak mau turun-turun Ternyata karena tubuh saya Terus-terusan memproduksi gula Dalam jumlah besar Karena saya hampir setiap hari Selalu begadang Ditambah saya juga sering stres gitu ya Terlalu banyak mikir Lalu di internet marketing begitu ya Nah Setelah saya memahami itu Akhirnya saya mengatur Apa namanya Mengatur Ritme tidur saya Saya tidur lebih tepat waktu Saya tidur jam 10 Begitu Nah dari situ Akhirnya gula dari dalam tubuh saya Mulai terkendalikan Dan Alhamdulillah Gula darah saya semakin turun Semakin turun Di bawah 170 Di bawah 150 Mestipun masih Tetap di angka 125 NGDL Jadi rata-rata Sekitar 135 150 lah Artinya nggak setinggi Biasanya Ke waktu Saya masih begadang Nah Jadi Pada saat Saya stres Pada saat kita begadang Tubuh akan memproduksi gula Dalam jumlah besar Itu kenapa kemudian Orang yang suka begadang Itu sangat berpotensi Untuk mengalami diabetes Sangat berpotensi Untuk Mengalami Apa namanya Obesitas Sangat berpotensi Membuat tensi darahnya tinggi Dan masih banyak banget Akibat-akibat Yang disebabkan Kalau Anda begadang Atau pada saat Anda stres Dan jangan lupa Pada saat Anda stres Selain tubuh memproduksi Hormon kortisol tadi Tubuh juga memproduksi Yang namanya Hormon ghrelin Dan fungsinya adalah Mengirim sinyal kepada otak Untuk makan Itu kenapa Kalau Anda begadang Itu biasanya Anda akan lapar Dan pada saat begadang Laper tadi Biasanya yang dimakan Adalah makanan-makanan Yang tinggi kadar gulanya Atau tinggi karbohidratnya Yang paling enak Kalau begadang Itu biasanya ya Apa ya Jujur ya Biasanya adalah Mie instan Biasanya Indomie 2 bungkus Nyebut merek Mie instan Biasanya Mie instan 2 bungkus Jadi ini sempurna banget Kalau begadang Pertama Dari dalam tubuh sendiri Memproduksi gula Dalam jumlah besar Kedua Tubuh akan dipacu Dipicu Untuk makan Dan makanan yang dimakan Biasanya ada tinggi gula Jadi dari dalam Menyumbang gula Dari di luar juga Menyumbang gula Itu kenapa Begadang Sangat efektif Untuk membuat diabetes Anda gak sembuh-sembuh Atau justru semakin parah Dan sangat efektif juga Untuk membawa Anda Dalam kondisi Obesitas Dan kemudian nanti Berakhir pada diabetes Penyakit jantung Tensi tinggi Dan lain sebagainya Jadi itu penjelasan saya Tentang Mengapa Kalau begadang Itu bisa membuat Gula darah Anda tinggi Kalau gak percaya Silahkan Anda cari alat Pengukur gula darah Gitu ya Misalnya hari ini Anda gak begadang Diukur besok pagi Gula darahnya berapa Dan besoknya Anda begadang Lalu dibuktikan Gula darahnya Lebih tinggi atau gak Silahkan Anda ukur sendiri Oke Itulah penjelasan saya Tentang bagaimana Tubuh bisa Membuat gula darah sendiri Dan Karena glukoneogenesis inilah Tubuh kita Tidak akan pernah Mengalami yang namanya Kekurangan gula Gula dalam darah kita Gula dalam darah kita Gak akan pernah Nol Meskipun Anda Tidak makan makanan yang tinggi gula Atau bahkan Pada saat Anda Tidak makan sama sekali Gula darah Anda Tidak akan pernah Nol Karena apa? Karena lemah di dalam tubuh Anda Bisa dibikin gula Karena protein di dalam tubuh Anda Bisa dibikin gula Karena otot-otot di tubuh Anda Juga bisa Dibikin gula Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Maharyandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!